Musik Tugas di pantai, di pesisar pantai di Asmat. Pada waktu itu, sekarang di kampung gitu, banyak yang mabuk, banyak yang hidupnya memperkenalkan tentang dirinya sendiri, dan saya beri dia satu sama lain. Pada pagi hari, jam 7, saya sudah siapkan trombor, trombor peralatan misal, mau prestasi. Di saat sekundin itu, mau prestasi, datanglah banyak orang. Orang-orang banyak yang datang. Mereka datang pikus orang ibu. Orang ibu ini sedang sakit. Mereka bawa datang, mereka akan patut mau kemana, sedang mau prestasi. Aduh, kau jangan pergi dulu. Mama ini sakit, sakit kenapa? Orang tiga milik. Dan memang mereka bawa datang itu, Mama ini sudah berdarah semua. Dan, saya tinggalkan trombor itu, dan kata-kata coba bawa naik ke teras ini, saya lihat bukan. Di situ, waktu itu ada perawat. Di kampung itu, ada perawat. Mereka bawa naik ke teras, dan saya ambil tiga-tiga pasang itu, saya bilang sama mereka, kasih Mama tidur. Dan Mama itu, ditikam karena keturigaan. Curiganya, karena ada orang yang meninggal, mereka curiga Mama ini yang bunuh. Dia buat-buat-buat alam, atau sebagainya. Yang penting, mereka bilang Mama ini yang... Mama ini, kemudian mereka tikam dia, minta maaf, tikam dari susu, di sini sudah kiri, bagi pisau dapur, tapi tidak sempat kena ke jantung. Dan, saya mulai membersihkan. Membersihkan darahnya, dan darahnya berhenti, dan saya siram alkohol, satu pantau kapas itu, saya tutup. Dan tutup, dan siram lagi dengan yang tadi, darahnya sudah kering, saya bilang, kita antar ke pasien di sini, tidak ada dokter atau perawat, kita seantar ke kampung sebelah. Kemudian dia batu, dia batu darah semua, mengalir keluar. Dan saya buka kapas tadi darah itu, seperti air kerang, sampai di buka saya, kembali saya berdarah semua. Dan saya tutup kembali, dan cepat kita ke pantai, saya bergerak radio, saya panggil ke basi, di provinsi sekolah, sekolah-sekolah, dengan sepil belakang. Kami antar ke pantai, kami antar ke pantai. Dan mamak ini sudah, warna kuningnya sudah berkumbah, kuning, kan darah kering. Darah semuanya, dan, saya bilang, coba kamu lari di, patut punya rumah itu, di atas sebeja kerja itu, di dalam rakyat itu, ada minyak suci. Apatut tidak bisa, tidak bisa tersertasi minyak suci, di pinggir pantai ini. Dan mereka, ambil mesu, saya kasih minyak suci, di pinggir pantai ini. Jadi, mamak, harus sehat, harus buat, sampai di basi. Sampai di basi, saya hantar sampai di basi, setelah itu, ada dokter, perawat, mereka tangani, dan polis, harus bawa ketemikah, karena, ada darah, buka darah, ada di dalam. Dan hantar lagi ke adat. Sampai di adat, saya tanya, mamak, baik, mamak, pasti baik, mamak, pasti baik. Sertanya anak-anaknya, kamu nanti, hantar ke, di India. Tidak usah, patut, pihak di sini saja, kami yang di, maaf baik. Kenapa kamu yakin ini? Dan pastor yang kebaikan. Pastor yang kebaikan. Dan kami yang di, mamak, pasti sehat, pasti sehat. Sampai sekarang, mama sebut. Cerita pertama. Cerita yang kedua. Saya sekarang, itu tugas saya, di, Pakas Banti. Di tempat, Poli Tadang, di Ramira. Tempat konflik. Dan di, Pakas Banti juga, ada, sangat ustaw. Penanggit ustaw. Makanya, kami punya profi itu, namanya, Santo Damian, Poli Muali Kustaw. Dan, di situ, sudah mulai agak ramai, sudah banyak dokter, banyak perawat, tetapi, banyak umat kita, banyak umat kita, yang, mengalami penyakit lepra, kusta ini, banyak yang mereka datang, minta obat, di saya, ke suster mereka. Saya bilang, Bapak Mama, kita tidak tahu, apaan, soal penyakit ini. Tidak patut. Pastor kasih obat, suster kasih obat, pasti semua. pasti sembuh. Ini obat, dan umat saja, tidak baik. Tapi, kalau Pastor kasih obat, suster kasih obat, pasti kami semua. Para saudara, saudari, pindah kasih, hidup kita hari ini, berbicara tentang, orang, Busta, disembuhkan. Yesus hanya, bersabda saja. Tadi, dengan saya, saya kasih obat. tapi Yesus, dia bersabda saja. Akhirnya semua. Orang, Busta ini, dia bertanya, kepada Yesus. Yesus, Tuhan, bisa kau, kau mentahirkan saya, Bisa kau, sembuhkan saya, atau orang, kaya bilang, bisa kau sembuhkan saya, saya. Mungkin, Tuhan waktu, dia omong, dan kata, suaranya agak, pelan, Tuhan, dia kata, Fibbeh. Bagaimana? Kenapa? Dan akhirnya, Tuhan memang, dia, tergeraklah hatinya, oleh pelas kasihan. Karena, si Busta ini, memang, dia meminta, kesembuhan, memang, dengan perusahaan. Memang, apa yang dimintakan itu, lahir dari hati. Dan dia yakin, bahwa, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Tidak mungkin, tidak. Yesus adalah anak Allah, dia pasti akan menyembuhkan saya. Keyakinan. Satu sisi, betul bahwa Yesus, menembuhkan orang sakit, orang pustah tadi. Tapi, satu sisi, iman, si, pustah ini. Tapi, dah, repleti saya, kalau misalnya, yang si pustah ini, dia cuma, omong, 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 memuji Yesus, pasti tidak sembuh. Pasti tidak sembuh. Tetapi, karena, si pustah ini, dia sungguh-sungguh. Dia percaya, dengan imannya, bahwa Yesus, pasti menembuhkan saya. Bagaimana, supaya kesembuhan itu, terjadi dalam kehidupan kita? Syaratnya, cuma satu. Percaya, beriman kepada Tuhan. Cuma satu itu saja. Tidak ada hal lain. Bagaimana, kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Kita menyiapkan waktu, untuk, berdialog. Kita menyiapkan waktu, untuk omong-omong, dengan Tuhan Allah. Kita siapkan waktu, untuk bercerita, dengan Tuhan Allah. Hari ini, kita semua berkumpul, di tempat ini, kita mau, supaya kita, semakin mendekatkan diri, kepada Tuhan. Saya mau, omong-omong, dengan Tuhan. Saya mau, berdialog. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya berkasi, pengalaman orang pusta, dalam izin hari ini, itu, kiranya, merasuki kita. Setiap kita. Supaya apa? Kita juga punya, iman yang sama. Kita ini lahir, sejak lahir, kita sudah katolik. Dia sudah katolik. Tapi menjadi pertanyaan, untuk kita, apakah memang, kita lahir dari, katolik sampai sekarang ini, iman kita, buat katolik. Mungkin ada, tawaran-tawaran sekarang ini, dengan perkembangan ini, itu, ini, banyak tawaran-tawaran. Apakah kemimpinan kita, sehari-hari itu juga, bukan soal penyakit secara fisik, tapi secara, setiap waktu, setiap saat, kita semua, mengalami penderita, penyakit. Di dalam rumah, kita, diri hati, cemburu, sakit hati, satu sama lain. Itu juga bukan, semua penyakit. Dan penyakit-penyakit itu, sulit disembuhkan, kalau, kita memang, tidak beri manfaat. Obat yang kita minum, itu cuma, membantu saja. Yang terpenting, penyakit itu, bisa kita obat sendiri, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap waktu, tidak, pasti dia butuh energi baru, dia perlu di cas, dia tak ada yang dibatang. Hidup kita, kita selama, misalnya kita sudah doyo, lesu, dan tidak bisa apa-apa. Datang kepada Tuhan. kita, kita akan kunci, dalam, batat ini kita hari ini, adalah, datang kepada Yesus. Kalau mau sebut, datang kepada Yesus. Seperti iman, kepada Christus, yang kita cintai. Semoga, terima kasih.